The ingredients Komposisinya adalah ayam Ayam udah potong-potong Kalau aku disini pakai ayam Eh dagingnya aja Terus disini ada Disini ada Apa Bawang bombay yang udah dicacah Terus ada daun bawang Apa nih Kentang dan wortel Dan jangan lupa Bumbu karinya Ini aku beli di Segaru, kalian bisa itu Cek di Shopee BTW ini udah halal ya Alright, let's get it Oke sekarang kita masukin Bawang bombaynya Dan daun bawangnya Pakai minyak ya Diaduk Kita tunggu sampai caramelize Jadi agak kecoklatan gitu ya Kenapa harus caramelize Biar Rasa manisnya tuh Muncul Jadi rasanya agak manis-manis gitu Oke, setelah udah agak coklat Coklat dikit Terus sama Udah lembek Bawang bombaynya Bisa masukin Bisa masukin Semuanya dimasukin Langsung aja Alright Setelah udah diaduk Kita tambahkan air Oke, sekarang udah tambahin air Kita aduk 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 Oke, setelah itu Kita masukin Bumbu Japanese curry-nya Masukin semuanya Ini Baunya udah enak banget ya Udah cukup banget Tau nggak aku masak ini gara-gara apa Gara-gara aku waktu itu sempat makan di gengki sushi Ini tuh enak banget Japanese curry-nya yang pakai nasi Jadi gue bikin sendiri deh Oke, this is Ini yang belum Jadi kita harus Masih nunggu sampai mengental Terus ini juga masih keras Bagian wortelnya Kita harus tunggu sampai lama ya Nanti kalau udah jadi Kita video lagi Bye Oke Kita tutup pakai Penutup Kita tunggu beberapa menit lagi Alright guys, sekarang udah jadi Setelah udah kental seperti ini Ini enak banget Aku udah cobain Ini udah bisa dihidangin Sama nasi panas Terus disiram diatasnya Oishi Oke Sekarang disini aku des Oh iya BTW buat kalian yang ngerasa kurang asin Bisa tambahin kecap asin atau nggak Kecap ikan Ya semacam itu Tuh Itu udah aku tambahin Gara-gara ada terlalu banyak Ini nasi Kita tuang Ke atas nasi Hmm, looks good, right? Hmm, ya Yes, yes Znackly confident Let's make love Tunggu Tunggu Oh iya Tunggu Tunggu Lagi Baik Lagi Lagi Baik Oke Okay, see you guys. Bye bye.